Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malilah kita senantiasa bersyukur hayat Allah SWT Yang telah melimpahkan segala karunianya kepada kita Sehingga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur Salawatullah wassalamuhu Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Para siswa-siswi SMA 1 Di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 21 Allah memberi informasi berkaitan dengan diri kita Arti ayat tersebut adalah sebagai berikut Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah Kemudian Kami jadikannya spermatozoa yang disimpan di dalam tempat yang kokoh berupa rahim Kemudian Spermatozoa itu kami jadikan sesuatu yang melekat di dinding rahim Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian Kami menjadikannya Makhluk yang berbentuk lain Maha suci Allah Pencipta yang terbaik Dan kemudian perhatikanlah Sesudah ini kalian ditakdirkan mati Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kalian tujuh lapis langit Dan kami tidak pernah lengah Terhadap bagian apapun dari ciptaan kami Dan kami turunkan air dari langit sesuai dengan ukuran yang kami tetapkan Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi Namun Perhatikanlah Kami sungguh mampu mencabut nikmat ini Dan dengan air ini kami tumbuhkan untuk kalian kebun-kebun kurma dan anggur Yang di dalamnya kalian memiliki buah-buahan yang melimpah Dan yang kalian makan daripadanya Serta sebatang pohon yang keluar dari tanah yang berbatasan dengan gunung sinai Yang menghasilkan minyak dan penyedap rasa bagi semua orang untuk makan Dan perhatikanlah Pada bidatang binatang ternak itu pun sungguh terdapat pelajaran bagi kalian Kami memberi kalian minum dari susu yang ada dalam perut-perut mereka Dan kalian mengambil banyak manfaat lain dari mereka Sebab kalian memakan daging binatang-binatang itu Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Allah jadikan malam sebagai istirahat Ia jadikan siang penghidupan Ia jadikan matahari bersinan terang Ia jadikan rembulan cahaya temarang Ia jadikan tangan untuk menyentuh Mulut untuk berbicara Telinga untuk mendengar Mata untuk melihat Jantung untuk memompak oksikin Tulang sebagai penyangga tubuh Daging dan kulit penjaga suhu dalam tubuh Pankreas melembutkan makanan Lambung mengolah makanan Usus halus mencerna makanan Dan menyerap nutrisi Usus besar menyerap cairan dan vitamin Memproduksi antibodi dan mencegah infeksi Liver menyaring racun Kinjal menyaring dan membuang limbah Seperti racun Garam berlebih Hidung menyaring udara Paru-paru menungkar oksigen dengan karbon dioksida dalam darah Bagi tubuh manusia adalah Alat pengangkut gas pernapasan Ribuan sarap dan urat tersalur rapih Tidak konslet Menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan Dalam seluruh anggota tubuh Ruas-ruas tubuh menopang satu sama lain Tulang belulang juga memfasilitasi gerak dan menyangga tubuh Bulu mata menghalau hewan kecil Pelubuk mata terpakai saat istirahat Jemari bersalaman Memberi, menerima Kuku untuk menggaruk Lengan untuk mendekat Hati untuk merasa Akal untuk berfikir Nurani untuk berfikir Apakah kita terhadap organ tubuh itu Memerintahkan untuk bekerja? Tidak Organ tubuh itu Tunduk hanya kepada Allah SWT Bahkan Allah menggerakkan Dan menghalau fungsi organ satu Dengan fungsi organ lain Lalu Nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan? Bahkan Allah juga berfirman Jika kalian menghitung nikmat Allah Kalian tidak bakalan bisa menghitungnya Maka sahabat-sahabati yang dimuliakan Allah Saatnya kita bertadabur Atas segala nikmat Allah Yang dicurahkan kepada kita Bahkan kenikmatan di dalam organ tubuh kita pun Kita tidak akan Mampu menghitung jumlahnya Maka Apakah kita lalai untuk bersyukur? Apakah nikmat Allah yang sudah berlimpah-limpah itu Masih kurang? Sehingga kita tidak menyempatkan diri untuk beribadah sholat Melalaikan ibadah kepadanya Berdoa kepadanya setiap waktu Lima kali dalam sehari Itu saja Keinginan Allah Hanya ingin Diri kita menghamba sepenuh hati Sehingga kita termasuk golongan Hamba-hamba yang bersyukur Mudah-mudahan Dengan kita Tadabur alam Kita mampu Wal-rida wal-inaya U-sikum wa-nafsi Witaqallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Wabarakatuhu an Bye-ольно Terima kasih.